Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rashid dan para pengawalnya berangkat berburu. Abu Nawas dan Abu Jahil ikut dalam rombongan itu. Abu Jahil melontarkan ide kepada Raja agar acara berburu menjadi seru, bagaimana bila ada semacam lomba. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah memandikan kuda-kuda istana selama satu bulan, tutur Abu Jahil kepada Raja sembari matanya melirik Abu Nawas. Abu Nawas merespon usulan Abu Jahil dengan melengos. Raja tertarik dengan ide Abu Jahil dan meminta Abu Nawas untuk menerima tantangan itu. Abu Nawas pun terpaksa menyetujuinya, meskipun ia sadar bahwa Abu Jahil pasti akan mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Trompet adu ketangkasan pun ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia malah berjalan santai menuju pasar. Di pasar, ia membeli beberapa ekor ayam, bebek, dan angsa dengan harga murah. Lalu ia membawa binatang-binatang itu ke hutan dan melepaskannya di sana. Setelah itu, ia kembali ke tempat berkumpulnya rombongan raja dan menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, Abu Jahil datang dengan membawa banyak sekali binatang buruan, seperti rusa, babi hutan, dan burung merak. Ia tersenyum puas dan sombong, yakin bahwa ia sudah menang. Ia meletakkan binatang-binatang itu di depan raja dan berkata, Lihatlah baginda, inilah hasil buruan hamba. Hamba yakin tidak ada yang bisa mengalahkan hamba. Raja pun mengangguk-angguk, terkesan dengan prestasi Abu Jahil. Lalu raja menoleh ke arah Abu Nawas dan bertanya, Bagaimana dengan kamu, Abu Nawas? Apa yang kamu bawa? Abu Nawas pun menjawab dengan santai, Hanya ini saja, baginda. Ia menunjuk ke belakangnya, di mana terlihat beberapa ekor ayam, bebek, dan angsa yang berlarian di sana-sini. Abu Jahil tertawa terbahak-bahak mengejek Abu Nawas. Hahaha, apa-apaan ini, Abu Nawas? Kamu bawa binatang-binatang kampung ke hutan? Kamu pikir ini pasar? Kamu sudah kalah, Abu Nawas. Siap-siap saja memandikan kuda-kuda istana selama satu bulan. Abu Nawas pun berkata dengan tenang, Tunggu dulu, Abu Jahil. Jangan terburu-buru mengklaim kemenangan. Coba lihat baik-baik, binatang-binatang yang saya bawa ini bukan binatang kampung biasa. Mereka adalah binatang-binatang ajaib yang bisa berbicara dengan manusia. Mau Bupi? Ayo, kita tanya mereka satu persatu, dari mana mereka berasal? Abu Nawas pun mendekati seekor ayam dan bertanya, Hai ayam, dari mana kamu berasal? Ayam itu pun menjawab dengan suara nyaring, Aku berasal dari hutan, Tuhan. Aku adalah ayam hutan yang liar dan bebas. Abu Jahil terkejut mendengar jawaban ayam itu. Ia tidak percaya bahwa ayam itu bisa berbicara. Ia mengira Abu Nawas sedang berbohong. Abu Nawas pun melanjutkan pertanyaannya kepada seekor bebek. Hai bebek, dari mana kamu berasal? Bebek itu pun menjawab dengan suara berisik, Aku berasal dari hutan, Tuhan. Aku adalah bebek hutan yang lincah dan cerdas. Abu Jahil semakin terkejut mendengar jawaban bebek itu. Ia mulai curiga bahwa Abu Nawas sedang menggunakan ilmu sihir. Abu Nawas pun beralih ke seekor angsa. Hai angsa, dari mana kamu berasal? Angsa itu pun menjawab dengan suara merdu, Aku berasal dari hutan, Tuhan. Aku adalah angsa hutan yang cantik dan anggun. Abu Jahil sudah tidak tahan lagi mendengar jawaban angsa itu. Ia merasa bahwa Abu Nawas sedang menipunya. Abu Jahil pun berteriak, Cukup, Abu Nawas. Kamu pasti sudah mengajari binatang-binatang itu untuk berbohong. Kamu pasti sudah memberi mereka makanan khusus yang bisa membuat mereka berbicara. Kamu pasti sudah menggunakan ilmu hitam yang haram. Kamu tidak bisa menipu saya, Abu Nawas. Kamu tetap kalah.